Akibat terus merugi pabrik sebatu bata di Purwakarta, Jawa Barat akhirnya ditutup. Karyawan pun meminta Serikat Pekerja memperjuangkan hak pesangon pasca penutupan pabrik. Inilah video saat para karyawan diberitahu pihak manajemen perusahaan jika pabrik sebatu bata Purwakarta, Jawa Barat ditutup. Para karyawan mengaku terkejut dan sedih harus tiba-tiba berhenti dari pabrik tempat mereka bekerja. Pasca pemberitahuan, para karyawan kemudian berkerumun dan berkonsolidasi dalam upaya mendapatkan hak-hak mereka. Upaya mereka terus berlanjut dengan mendatangi Kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Purwakarta untuk membantu memperjuangkan hak pesangon pasca pabrik ditutup. Manajemen melakukan penutupan pabrik sebatu bata Purwakarta karena mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut. Kini para karyawan hanya berharap mendapat pesangon PHK dengan nilai maksimal yang tidak mengikuti Undang-Undang Omnibus Law. Terkait dengan PHK ini, kami dari karya Petas Batu Bata bahwa kami cukup terkejut karena informasi sebelumnya kita tidak tahu bahwa PHK ini akan dipehkan masalah. Setelah menerima berkat PHK pemberitaan PHK, sudah memperjuangkan untuk dipakir kembali. Untuk memperjuangkan hak-hak yang anggota kami supaya lebih dari yang sesuai ditentukan oleh perusahaan. Dan itu Alhamdulillah mudah-mudahan dari PT, sebatu bata, manajer, atau HRT-nya bisa membuka hati supaya bisa lebih dari yang ditentukan oleh perusahaan. Akibat penutupan pabrik itu, sebanyak 233 karyawan harus kehilangan pekerjaannya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan.